Saya mau cerita tentang rahasia ize nih, rahasia terbentuknya ize Jadi dulu saya memang salah satu dari produser yang dibilih oleh tim dari H&P7 untuk membentuk band Ada 4 kota dulu yang mau dicari itu Kota Jakarta, Bandung, Doja, dan Surabaya Kota Jakarta, Jodi, Jogja, Kapung, Surabaya, Digit, dan saya, Bandung Masing-masing di tugasin untuk membentuk 2 band Dari sekitar 50 musisi atau 45 yang udah diseleksi jadi gitu Nah sebenernya rahasia ini Saya itu kan udah mengenal Lucky sama Andri Lucky bassist, Andri, Gitar Jadi saya udah bilang Nanti akan ada Dream Band Mencari musisi untuk dibuat 2 band gitu kan Nah, saya udah ada bassist sama Gitar Tinggal nyari vokalis, drum, dan gitaris satu lagi gitu Ini semua emang hak pro gratis saya sebagai produser Mau milih siapa aja Menjadi personel, musiknya dibikin apa aja Terus nama grupnya itu semuanya Emang hak saya sebagai produser Nah setelah Saya udah tangan membentuk Izze itu band yang stylish Keren-keren Tapi tetap punya skill yang mumpuni gitu Biasa juga ngajarin mereka Terutama atitudenya yang akan hampir Gimana pun juga Sebenarnya jago Sebenarnya live mode-nya hebat Gimana vokalnya bagus Gimana punya banyak hits Kalau atitudenya nggak pernah bagus Bahasa sih kurang Kurang suka ya Pas lagi audisi Saya tinggal nyari drama, vokalis Dan ya kita satu lagi Karena konsep ini saya pengen agak sedikit Rock and roll modern Kayak gitu Nah Saya lihat Ada kurang drummer Kurus gitu kan Sini pake anting Wah ini Jalanan juga unik juga Enaknya gitu Kita tarik sama dia Dan saya berdoa Supaya Wah dia mainnya ragu Sini ternyata Oke Ya itu JJ gitu Terus Saya lihat ada gitaris Satu lagi Emang nggak begitu Jago sih gitu kan Tapi secara Karakter Dia menarik gitu kan Kayak itu Rijal gitu kan Rijal Ayatnya dia masukin juga Terus pas Nadi vokalis saya Ada seorang Makin muda gitu Umurnya masih Saya lihat di Biodatnya Baru 19 tahun gitu kan Baru keluar SMA Tapi dia nyanyi di cafe gitu kan Orangnya ganteng, putih Manis kayak gitu lah Tapi ada yang kurang berkenan saya Jadi dia rambutnya itu di Apa ya Diketkan gitu Terus gaya bajunya domerang Putu kanannya domerang gitu Tapi Muka sama rambutnya tunggal gitu kan Dia cuma satu contoh aja Dari fashionnya gitu Tapi setelah kita Masih masukkan Dan dengan musik seperti Easy Dan saat itu gitu kan Baru berasa gitu Ya itu Rizky Tentu 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 kan Age